Buntut Kelangkaan BBM, DPRD Malteng Panggil Pertamina dan Pengelola SPBU Komisi 2 DPRD Maluku Tengah mencurigai adanya indikasi terselubung menyebabkan terjadinya kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM di Masohi. Untuk memastikan kecurigaan itu, Komisi 2 DPRD Maluku Tengah memanggil Manajemen Pertamina Terminal Masohi dan Pengelola SPBU untuk mengklarifikasi kelangkaan BBM ini. Kelangkaan BBM di Kota Masohi diketahui sudah sering terjadi dan dicurigai ada indikasi lain dibalik kelangkaan tersebut. Ketua Komisi 2 DPRD Maluku Tengah, Sukri Wailisa, meminta Pertamina segera menangani kelangkaan BBM tersebut yang menegaskan tak ingin kelangkaan ini menghambat kegiatan perekonomian masyarakat yang perlahan bangkit setelah dihantam pandemi COVID-19. Disebutkan Wailisa menindaklanjuti persoalan kelangkaan BBM di Maluku Tengah, maka Komisi 2 menjatuhalkan pertemuan dengan PT Pertamina wilayah Maluku di Ambon dalam waktu dekat. Tadi SPBU yang kami undang, kami cuma mengambil sampel, itu diantaranya SPBU Masohi, terus SPBU Pera, dan SPBU Wipo. Sekadar buat sampel, tapi bagi kami kondisi SPBU semua sama. Ketika tadi kami mengambil 3 SPBU yang hadir, itu kondisinya memang sama, yang mana awalnya mereka punya stok minyak itu, itu normal, tapi dengan kondisi air akhir ini, itu agak menurun. Tapi pernyataan dari pihak Pertamina, itu stok BBM kita atau BBM di pihak Pertamina itu normal. Dalam pertemuan itu, para pengelola SPBU juga menyampaikan minimnya penyaluran BBM dari unit terminal, sehingga stok yang ada di SPBU cepat menipis. Sementara itu, Fuel Terminal Manager Masohi, Yoga Rekso Sumadyo, mengatakan stok BBM di terminal Masohi maupun proses penyaluran ke SPBU berjalan normal. Dikatakan untuk mekanisme penyaluran untuk menghindari antrian pengisian di pagi hari, pihak Pertamina akan melakukan evaluasi apakah jadwal penyaluran ke SPBU dapat dilakukan pada waktu malam hari. Menurutnya, hal ini perlu dikoordinasikan sehingga tidak menghambat proses penyaluran, karena ditakutkan pada saat mobil BBM diluncurkan untuk pengisian, SPBU yang dituju telah ditutup. Ini tentunya nanti akan kita sampaikan, mungkin ini sudah menjadi kerasaan masyarakat di maupun proses penyaluran ya. Ini akan kita jadikan evaluasi, termasuk dalam hal penyaluran juga nanti. Tadi kan sudah disampaikan sama Bapak Wakil, bahwa sebenarnya kita perlu improvisasi, inovasi. Artinya kita bisa memecah antrian ini seperti apa, atau kita nanti kirimnya malam hari kan, atau pagi hari lebih pagi, mungkin kita bisa ambil langkah-langkah seperti itu. Tapi itu keputusan itu belum bisa dihabis, sepanjang boleh dikomunikasikan lagi. Kalau untuk penyaluran bisa? Bisa. Bisa, itu saya terdaskan bisa. Diketahui kelengkan BBM di kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, seringkali terjadi sehingga berdampak pada antrian mobil di sejumlah SPBU batas kota. SPBU itu hampir setiap harinya dipadati kendaraan roda 2 dan 4. Kejadian ini membuat para supir terutama angkutan umum atau angkot terpaksa mengantri berjam-jam demi mendapatkan beberapa liter BBM untuk kendaraan mereka. Selain keluhan mengantri, persoalan lain juga timbul karena pihak SPBU tak hanya melayani kendaraan, namun juga melayani jirigen milik para pengecer minyak yang memakan waktu antrian. Terima kasih telah menonton!